Halo bro dan sis kalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan fakta terbaru tentang covid-19 Pandemi covid-19 sudah berlangsung lebih daripada setahun di Indonesia Tepatnya 1 tahun 2 bulan Tetapi banyak orang yang mulai lengah dengan keberadaan virus ini Dan kebanyakan sebenarnya pengetahuan tentang virus pandemi covid-19 ini Sudah tertinggal jauh dari perkembangan varian yang terbaru Jika kita pada waktu di awal tahun kita hanya tahu ada satu varian Dan kemudian berkembang menjadi varian A, B, dan C yang tersebar di seluruh dunia Sekarang mulai muncul lagi dengan varian-varian yang baru Terakhir ditemukan ada varian yaitu ada B.1.1.7 Varian B.1.3.5.1 Dan varian B.1.6.1.7 Dan sekarang ada juga varian yang terbaru ada juga E.484K Yang merupakan masih bagian dari varian B.1.1.7 Dan masih mungkin yang belum ketahuan varian-varian yang lain Dan mungkin bagi teman-teman sekalian Di tempat perbelanjaan, bahkan di tempat ibadah Semuanya menggunakan tes dan juga screening yang model lama Yaitu menggunakan cek suhu, juga apakah ada demam, apakah ada batuk pilek Dan hal-hal yang seperti misalnya pusing gitu ya Tetapi di dalam belakangan ini Gejala-gejala yang muncul sudah tidak disertai dengan demam Dan kebanyakan orang tidak merasakan bahwa sebenarnya sedang mengalami positif Dan ini hasil diskusi saya dengan satu orang dokter dan juga satu orang dari lab Yang mengatakan bahwa di masa sekarang ini Justru kebanyakan yang mengalami positif COVID-19, entah itu varian apapun Mereka mengalami sakit pencernaan Dan ini jumlahnya tidak main-main sekitar 60% orang Jadi bayangin dari seluruh orang yang positif pada saat ini 60%nya itu ada gejala sakit pencernaan Entah itu kram perut, kram usus, dan lainnya ya Yang disertai juga dengan diare Yang berubahnya fesis ya Sehingga fesisnya itu yang awalnya padat menjadi cair ya Seperti diare Dan ada juga hal-hal yang lain ya Yang dia gejala lain Seperti ada seorang lab ini yang mengatakan Ada orang yang tidak mau makan Jadi tidak nafsu makan, lemes gitu ya Tapi tidak ada demam Ada juga yang cuma pilat biasa Seperti yang dialami oleh teman saya Ada juga yang cuma mengalami batuk-batuk biasa Tapi tidak ada demam Jadi sungguh sangat mengerikan Dengan kondisi yang terbaru dari COVID-19 ini Dan banyak orang tidak menyadari Dan kemungkinan besar Screening model lama sudah harus ditambahkan Yaitu adanya diare Dan juga apakah disertai dengan sakit perut Karena seperti tadi saya katakan 60% penderita saat ini Mengalami sakit pencernaan Dan hal ini juga mempengaruhi akurasi Alat tes yang ada Jadi waktu kemarin Saya menggunakan alat tes ini ya Rapid tes antigen ini Dan ini yang dulu Waktu di tahun kemarin Akurasinya sekitar 60% Cukup akurat lah ya 60% Sekalipun memang 40% nya bisa tidak akurat Tetapi pada saat ini Menurut rekan saya di laboratorium Mengatakan Saat ini hanya Berfungsi akurasinya itu 50% Karena banyak gejala Yang tidak ditemukan Yaitu tadi ya Gejala demam Tidak ada Tidak ada batu Tidak ada pilek Hanya sakit perut Ketika di tes ini Negatif Saya juga negatif ya Dan ini saya coba Saya juga diskusi Ternyata Harus melalui Swipe PCR Jadi jangan anggap enteng Jika teman-teman semua Sudah tes ini Dan ada gejala-gejala lain Mungkin seperti sakit perut Kram perut Harus segera diselidiki Apakah benar teman-teman Negatif Seperti hasil Rapid ini Atau Ternyata positif Setelah Di tes Swipe PCR Jadi Teman-teman semua Ini info yang terbaru Daripada saya Bahwa Saat ini Varian yang muncul Sudah Mulai tidak terkendali ya Dan Varian ini Munculnya Kemungkinan karena Mereka Memutasikan diri Mengikuti dari Antibodi seseorang ya Jadi Virus itu bisa bertahan Dari Antibodi seseorang itu Lalu dia menyebar ke yang lain Terjadilah Varian jenis yang lain Dan ini sangat berbahaya Karena Berbahayanya masih tetap Yaitu Apabila ada orang komplikasi Penyakit yang lain Bawaannya Itu bisa Berakibat fatal Bahkan Ada anak-anak muda Yang karena juga punya asma Juga bisa meninggal Karena penyakit ini Jadi Bagi teman-teman semua Tetap harap Jaga kesehatan Jaga Jaga prokes Supaya Tidak sampai Ditularkan Ataupun menularkan Jika mungkin Kita masih muda Sehat Virus ini Seperti Hanya sekedar lewat Tapi kita harus juga pikirkan Bagi orang-orang Di luar sana Mereka orang-orang tua Mereka juga yang Punya Antibodi yang lemah Dan juga Punya penyakit bawaan Komplikasi Bahkan mungkin Itu mereka Menjadi sasaran utama Penyakit ini Semoga dari video ini Dapat membuat kita Semakin lebih waspada Dan jaga Kesehatan Jaga Prokes Dadah semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!